Ketika anda menikah, nama sampian siapa? Si Pulan. Nama calonnya siapa? Pulan. Nah, ketika dihitung tidak cocok ini nanti kamu akan terjadi panas. Tidak jadi menikah. Mempercayai pada perhitungan huruf atau nama yang bisa mendatangkan kebahagiaan atau kesengsaraan hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wa syukurillahi wa la hawla wa la quwata illa billah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh La nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du Bapak-bapak ibu-ibu hadirin dan hadirat Jemaah sholat subuh masjid al-ma'ruf yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah Para pendengar Radio Republik Indonesia Samarinda Pro empat dimanapun berada Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunianya Yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak Selanjutnya sulawat dan salam Terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan Lambang petunjuk ke jalan yang lurus Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada para sahabat Rasulullah Para tabi'in Tabi'i tabi'in Para imam madhab Para muqallidin Para hufad Para mupasyirin Para fukaha Para muhaddisin Para supiyin Para wali pemimpin umat Juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan Khususnya kepada kedua orang tua kita Baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini Kita juga mohonkan curahan rahmat agar diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebajikan dan mudah-mudahan Kita pada subuh hari ini kita pada subuh hari ini termasuk ke dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan Sehingga insya Allah Kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Ya rabbal alamin Kembali kita berkumpul di majelis kita ini Di masjid ini dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar Bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama Bersama-sama kita mengulang-ulang Pelajaran-pelajaran yang mungkin dahulunya pernah kita pelajari Dalam rangka untuk memantapkan akidah keimanan, keislaman, dan keihsanan kita Pada pertemuan yang telah lalu Kita bersama-sama mempelajari pasal menerangkan tentang syirik Rasulullah SAW Memerintahkan kepada kita Di dalam melaksanakan keimanan kita kepada Allah Kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah Untuk terus mengerjakan perintah-perintah Allah dan Rasulnya Serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Kita diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW Dalam rangka mencintai Allah Maka jalan yang kita ikuti itu adalah jalannya Rasulullah Supaya kita mengetahui jalannya Rasulullah Rasulullah itu pernah bertemu dengan Allah SWT Ketika mi'rat Beliau mengatakan Dan aku bertemu dengan Allah SWT Menerima perintah solat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu Allah itu bukan di depanku Bukan di belakangku Bukan di kananku, bukan di kiriku, bukan di atas, dan bukan di bawah Rasulullah hanya menjelaskan seperti itu saja Yang selanjutnya adalah dosa-dosa beliau Dosa-dosa baginda Rasulullah SAW Yang telah lalu dan yang akan datang itu diampuni oleh Allah SWT Kemudian yang selanjutnya adalah Kesukuran beliau terhadap anugerah Yang diberikan Allah kepada beliau Beliau syukuri Dengan terus melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Bahkan Ada beberapa ibadah yang wajib bagi beliau Sundah bagi umatnya Disamping melaksanakan hukum-hukum syariat Dalam rangka mengikuti jejak langkah Rasulullah Jadi kalau kita mencintai Allah Maka pintu masuknya itu Rasulullah Jalannya jalan Rasulullah Kalau kita hendak mengikuti jalan Rasulullah Pintu masuknya Sayyidina Ali bin Abi Talib Rasul ada pernah mengatakan Ana madinatul ilmi wa'aliyun babuhu Aku adalah gudangnya ilmu Aku adalah sumbernya ilmu Aku adalah perbendaharaan ilmu Dan pintu masuknya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Talib Karamallah wajah Jadi kita terus melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Dengan demikian Kalau kita melakukan hal yang demikian ini Kita terlepas dari sirik Baik sirik jali ataupun sirik khawfi Sirik yang samar-samar Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran Yawma layanfa'u malun walabanun Illa man atallaha biqalbin salim Pada hari tidak ada gunanya lagi harta Pada hari tidak ada gunanya lagi anak keturunan Kecuali orang yang datang kepada Allah Dengan hati yang selamat Kolbun salim Hati yang selamat Selamat dari berbagai macam kemusrikan Selamat dari berbagai macam penyakit hati Yang selamat ini yang demikian Selamat dari berbagai macam kemusrikan Selamat dari berbagai macam penyakit hati Kalau di dalam hati itu ada penyakit Maka timbul sirik Sirik itu ada dua Yang pertama adalah sirik jali Dan yang kedua adalah sirik khawfi Pada pertemuan yang telah lalu Sampai di sini kita Apa itu sirik jali? Sirik jali adalah Menyekutukan Allah Dengan nyata Dengan terang-terangan Sirik ini Mudah sekali dikenal Kenapa demikian? Karena dia tidak menghajatkan kepada penilaian Tidak menghajatkan kepada pemeriksaan Tidak menghajatkan kepada pemikiran Tidak menghajatkan kepada pembahasan Secara mendalam Dalam rangka untuk menilai apakah ini sirik Atau tidak Tidak perlu jelas sudah nyata Apabila ada orang mengatakan bahwasannya Allah itu bukan Tuhan Tidak menghajatkan kepada penilaian Tidak menghajatkan kepada penilaian Atau meyakini adanya kekuatan gaib Yang bisa mendatangkan manfaat atau mudarat Tidak menghajatkan kepada penilaian Penyakit Apabila pohonnya itu ditebak Seakan-akan pohon itu bisa mendatangkan madarat Atau menganggap adanya kekuatan yang tersimpan pada perhitungan huruf-huruf nama Yang bisa membawa keberuntungan Atau kesangsaraan Ulur minta ampun Minta maaf Dengan orang-orang yang pandai menghitung huruf Pandai menghitung nama Silahkan yang hendak menghitung nama Tapi jangan bergantung dengan perhitungan tersebut Kalau di dalam definisi ini jelas nyata-nyata dikatakan Apabila ada orang yang menganggap adanya kekuatan Yang tersimpan pada perhitungan huruf-huruf nama Yang bisa membawa kepada keberuntungan atau kesangsaraan Nama bapaknya siapa? Nama ibunya siapa? Nama anaknya ini? Wah tidak ada cocok ketinggian Ada orang yang pandai menghitung seperti itu Lalu nama tadi diganti Atau ketika hendak menikah Nama sampian siapa? Si pulan Nama calonnya siapa? Pulana Ketika dihitung tidak cocok ini nanti kamu akan terjadi panas Dan jadi menikah Mempercayai pada perhitungan huruf atau nama Yang bisa mendatangkan Kebahagiaan atau kesangsaraan Hati-hati Tapi silahkan yang pandai menghitung Ulun termasuk yang tidak pandai menghitung huruf-huruf Kenapa demikian? Karena Rasul memerintahkan Berilah nama kepada anakmu dengan nama yang baik Perintahnya seperti itu Jadi kalau kita hendak memberi nama kepada anak kita Rasul memerintahkan Berilah nama dengan nama yang baik Berarti itu umum Walaupun ada tuan guru Ada ulama yang menghususkan Harus bahasa Arab Ada yang menghususkan Ulun ikut pendapat guru ulun Umum Nama itu berasal dari negara mana saja Dari bahasa apa saja Dari suku apa saja Yang penting artinya baik Mengandung kebaikan artinya itu Maksud pemberian nama itu ada mengandung kebaikan Terserah apakah itu singkatan Atau itu panggilan Atau itu panggilan para sahabat Silahkan Panggilan para sahabat Panggilan ulama-ulama terdahulu Kenapa demikian? Karena ulama-ulama Tuan-tuan guru dahulu itu Memiliki gelar Yang kadang-kadang gelarnya lebih mashur daripada namanya Seperti Imam Asyafi'i Imam Asyafi'i itu memiliki nama Sedangkan Imam Asyafi'i itu gelar Dan orang lebih mengenal gelar daripada nama aslinya Seperti Tuan Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar itu gelar Seperti Abu Darin Abu Darin itu gelar Seperti Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu gelar Jadi ada sahabat namanya Ibnu Abbas Ibnu Abbas itu anaknya Abbas Kenapa? Abahnya Abbas Ada sahabat namanya Ibnu Umar Kenapa namanya gelarnya Ibnu Umar? Abahnya Umar Ada sahabat namanya Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman Kenapa dipanggil Abu Abdurrahman Anak Sidin namanya Abdurrahman Ya sama kita Indonesia seperti itu juga Umpamanya anaknya itu laki-laki namanya Muhammad Lalu orang-orang di kampung memanggil Sidin abahnya Muhammad Nama beliau yang asli orang bajak tidak tahu Kebanyakan para sahabat ulama-ulama terdahulu itu menggunakan gelar Memakai gelar Termasuk Imam Bukhari itu gelar Gelar itu Imam Bukhari Imam Muslim gelar itu Imam Ibnu Ata'ilah Asakandariyah gelar Kalau di Kalimantan itu yang terkenal Datuk Kalampayan Nah itu gelar itu Kalau di Martapura Abah Guru Sekumpul Nah itu gelar Abah Guru Sekumpul Kalau di Kandangan Guru Kapuh Nah itu gelar itu Gelar Datuk Sanggul Ngegelar Jadi kalau kita hendak berisi anak Maulah akte Maulah ngaran Kita ngaran ini aja beduh hulu sudah Kita ngaran ini beduh hulu Datuk kita ngaran ini beduh hulu datuk Jadi tuha beduh hulu sudah Orang-orang mengiau datuk Akhirnya orang Indonesia Karena hendak memberi nama kepada anaknya Mengikuti nama para sahabat Mengikuti para nama alim ulama terdahulu Ulama-ulama terdahulu Dan yang kebanyakan yang dikenal itu gelar Dan kebanyakan orang tidak mengetahui nama aslinya Silahkan yang penting maksudnya baik Mengenang nama para sahabat Gelar para sahabat dikasih nama anaknya Anaknya Ibnu Umar Padahal abahnya lain Umar Ngaran anak ikam siapa? Ibnu Umar Padahal sidin ngarannya lain Umar Orang bertanya kepada anaknya Namamu siapa? Ibnu Umar Oh berarti Bapakmu namanya Umar Bukan Asal berarti itu Itu mengenang Nggak boleh Rasulullah mengatakan Berilah nama kepada anakmu Dengan nama yang baik Bahasa apa saja Suku apa saja Yang penting maksudnya baik Silahkan Dan Rasul tidak pernah menyuruh Menghitung Minta maaf pun Minta maaf yang bisa menghitung huruf Yang bisa menghitung nama Ini termasuk sirik jali Ini urut membaca ini Jadi Kada mengeradau Tidak mengarut Tidak mengada-ngada Menganggap adanya kekuatan yang tersimpan Pada perhitungan Pada perhitungan huruf-huruf nama Yang bisa mendatangkan keberuntungan Atau kesengsaraan Atau meyakini Pada garis-garis telapak tangan Yang bisa mendatangkan Nasib baik Atau nasib tidak baik Ini garis-garis telapak tangan Ini garisnya Ada orang yang bisa meramal Garis-garis ini Urut minta ampun Minta maaf Urut sampai sekarang Tidak percaya Tidak meyakini Ramalan terhadap garis ini Nah ini garis Ramun tangan ulut Hurufnya M Rasa-rasanya Hampir semua M Karena ini kepal Nengkai ini kan Ada juga yang kada M Yang tidak M Dan segala anggapan Atas adanya kekuatan gaib Yang tidak beralasan Pada sesuatu Selain daripada Allah Ulut masih ingat Bahari Kesah lagi halus Ulut itu lagi halus Sama saja dengan si bolang Bermainan Karena mainan Orang-orang Bahari itu kan Mainannya tanpa Jajet Tanpa handphone Main kelayangan Menyasahi kelayangan Permainannya itu Permainan asinaga Benteng Permainannya main Bahari Kekanakan itu Nah Ternyata kawal lulun ini Memadahkan dengan kekawalan Yang ada di kampung itu Eh Jangan masuk ke rumah itulah Rumah itu ada penunggunya Karena disebarkan seperti itu Akhirnya kekawalannya takutan Bila lewat rumah itu Di atas Habis isa Di atas jam sembilan itu Meambil ancang-ancang aja Itu mulai mukagang Sampai ke dalamnya itu Saking takutannya Melewati rumah itu Rumah itu kosong Berupa kamar aja Rumahnya tinggi Masuk bawah kolong Ada bawah kolongnya Bisa kita bermainan Di bawah kolong itu Orang Bahari kan Nangga itu Tinggi-tinggi rumah Ulun ini penasaran juga Dengan kawal ulun Yang menyebar isu Rumah itu ada penunggunya Ulun takuniai kan Bujur kah rumah itu Ada penunggunya aja Berdiam-diam ajalah Ujar kawal ulun itu Berdiam-diam ajalah Kita masukkan yuk Aku sudah biasa Masuk rumah itu Kamar itu Biasa aku masuknya Sudah Ayo bisa Uji nyali kan Sudah biasa kan Ternyata masuknya itu Lewat bawah kolong Di bawah kolong itu Di lantainya itu Ada lubang yang kawal digeser Bisa masuk kita Kenapa Bisa masuk lewat bawah Bekunci di luar Pintunya itu Bekunci Begembok Lalu Masuk ke dalam situ Masuk ke dalam situ Masuk ke dalam situ Ternyata disitu Banyak Ada keranjang Ada peti Segi empat Ukuran kecil aja Yang isinya itu Yang isinya itu Intalu Ayam kampung Rupanya Orang yang Beisi ayam Ayamnya itu Banyak Tapi Wadah Beintaluannya itu Karena disiapkannya Akhirnya Ayam-ayam Orang yang itu Beintaluan Di rumah itu Nah Jadi putikinya Wah Jari ulun Berdosa Ayam itu Mambil giturang Berarti Kada nih halal Jari kerada ampunnya Apanya kerada ampunnya Ini tidak ada yang memiliki Tidak Ini ada yang memiliki Itu ayam-ayam Orang itu Yang beternak ayam itu Ayam kampung Yang dilepas itu Nah rupanya Si ayam itu Nak Bintalu Kemana Wadah Bintalu Karena si tuan rumah Yang diisi ayam Haraguan itu Ayam peliharaan itu Tidak menyiapkan Tempat ayam Untuk bertelur Akhirnya di rumah itu Bertelur banyak Intalu ayam kampung Wah ini punya orang Berdosaikan Mambil Kada apa-apa Jari Makanya Kupadahkan Ada penunggunya Sebab Kalo ada penunggunya Kita masukkan Diambilinya Intalu itu Oh Kada bisa Jari ulun Ini milik orang Siapa ampunnya Yang diisi ayam itu Cuma Orang yang diisi ayam Itu rumahnya Macam-macam Ya kan Beda-beda rumahnya Nah kada tahu Ayam siapa itu Tetap milik orang lain Tetap bukan Hak umum Bukan Yang boleh diambil Sembarangan Tidak Tinggal diteliti aja Ayam-ayam siapa aja Yang masuk ke situ Cuma kadang sampai ke situ Sudah tutup aja Kasusnya Cuma kekawalan Tetap takutan Bila nya malam Lewat situ Buka aja Melancing lalu kan Sing kencangan Larinya itu Nah itu Meyakinin di rumah itu Ada penunggunya Nah itu sirik Tanpa disadari Atau Untuk makan Cuma ini sudah buka Banjo nih Tinggal bertajun aja Lagi Ditinggali sedikit Dihamputkan ke sungai Datu Jangan ganggu Ulun Datullah Nah itu Misi pedatuan di sungai Jakanya bertajun Mati Mati dalam kesirikan Minta ampun Minta maaf Yang diisi datu Di sungai mahakam Minta ampun Minta maaf Datu Jangan ganggu Kami Datullah Itu biar Tajun ciruk Tidak ada apa-apa Tajun apa Karena aman Merasa aman Karena sudah Minta perlindungan Lawan pedatuan Yang ada di sungai mahakam Karena dulu bahari Kadatahu Empat-empat tanah Empat jua Membuang Itu datu Jangan ganggu Kami Datullah Diisi pedatuan Di sungai mahakam Ya Allah Ya Salam Nah itu sirik Berarti Yang mengatakan Tidak sirik Silahkan Berbeda pendapat Kita Kita tidak usah Bekencangan urat leher Itu aja yang penting Kira-kira Jam 11 Ampihan kami Mandian Itu jam 11 Itu panas Panas menggentang Jam 11 Oh Yohanda Ini awak nih Mihirang Naikan kami Tiba-tiba Mendung Mendungnya Setumatnya Tiba-tiba Hujan Nah itu Hujannya Hujan panas Kami langsung Mambil Rumput Set ambil Adap di telinga Wah itu Kada garing Dijamin Dasar bujur Kada garing Sampai ke rumah Kada garing Wah ini Hujan di luar Ulun disini Pilek sudah Ada sebuah Keyakinan Bahwasanya Rumput itu Bisa melindungi kita Daripada penyakit Nah itu Bebalap-balapan Mencari rumput Tadi kita Pasang disini Bila sudah Bepasang disini Aman sudah Nah itu hati-hati Itu Kepercayaan Zaman Jahiliyah Bahari itu Seperti itu Nah itu Mengandung Dalam pelajaran ini Mengandung Kemusrikan Siriknya Tidak gemen-gemen Sirik jali Sirik besar Meyakini Minta ampun Minta maaf Polon Bayi itu Nah Ya habis lahirlah Bayi itu kan Dicari Kain Benang hitam Nah itu Nah Lalu diikat Gelang Digelangnya Di tangan Nah hati-hati Nah urun pesan Hati-hati aja Atau di ayunan Di atasnya itu Digantungi Yasin halus Surah Yasin Luntakuni Pangurang bahari Kan supaya Apa ini Supaya Kada diganggu Setan Iblis Jarul Jarul Salah Jarul Yang bujur Itu dibaca Jangan digantung Yang bagai gantung Surah Yasin Itu nah Di ayunan Bahari lah Kan bahari Kita Bahayun Kan Bisi anak Itu nah Bahayun Hati-hati Pesannya itu Hati-hati Dikalungi Dengan Benang Hirang Hati-hati Atau Bini-bini Hamil Bila Andak Berjalan Malam Bawa jeruk Nipis Lewat Gunting Nah itu Hati-hati Juga Itu Andak Dikantung Supaya Kada diganggu Jarul Ulun Kada umpat Itu Ulun Kada umpat Kada ulun Ngawi Mulai Bahari Ulun Kada Menggawi Jarul Urang Bahari Kalaunya Mahamil Bini Kam Bawa Jeruk Nipis Atau Bawang Putih Bawa Jernyakan Supaya Kada diganggu Hantu Kada diganggu Orang Halus Jernyakan Kada diganggu Makhluk Halus Silahkan Yang berkeyakinan Seperti itu Ulun Kada umpat Hati-hati Ini yang pertama Sirik Jali Yang kedua Sirik Khaufi Apa itu Sirik Khaufi Sirik Sirik Yang Tersembunyi Samar Samar Tidak Nyata Kecuali Jika dipikirkan Baik-baik Baru Nampak Baru Jelas Bahwa Hal itu Adalah Sirik Seperti Riyak Seperti Sumah Seperti Ujuk Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Adab Pernah Bersabda Sesungguhnya Yang sangat Aku takutkan Atas Kalian Adalah Sirik Kecil As-Syrkul As-Gar Kholu Para sahabat Bertanya Wa Mas-Syrkul As-Gar Ya Rasulullah Apa yang dimaksud Dengan sirik Kecil Ya Rasulullah Khol Rasul Ada pernah Bersabda Ar-Riyak Kata beliau Riyak Apa itu Riyak Memamerkan Amal Ibadah Kepada Orang Lain Memperlihatkan Amal Ibadah Kepada Orang Lain Memperlihatkan Amal Kebaikan Kepada Orang Lain Agar Dirinya Dinilai Ahli Ibadah Agar Dirinya Dinilai Orang Baik Artinya Dia Beribadah Itu Bukan Karena Allah Supaya Dikatakan Inya Itu Sembah Yang Sembah Yang Di Pelem Minta Pelem Singbanyakan Yang Memelem Yang Jadi Masalah Sudah Di Pelem Itu Diatur Murang Dalam Pelem Tadi Rokoknya Kurang Lurus Rokoknya Kurang Lurus Diatur Supaya Dikatakan Dia Itu Juga Ahli Ibadah Atau Dia Berbuat Baik Lalu Di Pelem Dalam Rangka Supaya Dia Dikatakan Orang Baik Tetapi Kalau Foto Atau Pelem Atau Video Itu Dalam Rangka Dokumentasi Tidak Dapat Laporan Pertanggungjawaban Bahwasannya Sumbangan Sudah Disampaikan Lalu Dipoto Aman Tidak Apa- Apa Untuk Laporan Untuk Dokumentasi Tidak Tidak Kalau Pengen Ketika Dipoto Atau Di Pelem Supaya Yang Ampun Diri Yang Punya Diri Dikatakan Orang Baik Hati-hati Itu Tempatnya Dalam Hati Ria Kalau Kalian Membatalkan Pahala Sodakoh Kalian Dengan Cara Mengesah Nyesahkan Mencerita Ceritakan Bil Mandi Wal Anda Anda Itu Menyakiti Orang Yang Menerima Sodakoh Contoh Ada Orang Datang Kerumah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ada Apa-Apa Lah Ano Sumbangan Pembangunan Masjid Eh Mana Proposalnya Mana Ini Belum Ada Tata Tangan RT Lagi Pian Harus Minta Tata Tangan RT Lalu Si Orang Tadi Minta Tata Tangan RT Tata Tangan Stempel Lalu Coba Keliling Masuk Lagi Ke Rumah Orang Tadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Mana Sudah Tata Tangan Oh Sudah Lalu Mengatakan Ini Bujur Jual Nah Itu Menyakiti Ini Betul Kapan Tidak Masalah Banyak Yang Menyalah Gunakan Sudah Minta Tata Tangan Masih Dikomentari Aja Kalau Mau Kasih Kasih Kalau Tidak Mau Kasih Lewati Aja Selesai Sudah Sudah Minta Tata Tangan Sudah Ini Betul Jual Tidak Lalu Lalu Tidak Ribu Nah 10 Ribu Biasanya Disalah Gunakan Menyakiti Orang Yang Menerima Kalau Seandainya Itu Betul pembangunan masjid dan si orang yang minta tadi memang betul-betul ditunjuk oleh panitia pembangunan masjid untuk meminta sumbangan berdosa kita yang mengatakan ini betul kah enggak berdosa itu kalau suka kasih kalau tidak suka enggak usah dikasih lewati aja selesai sudah jangan sampai menyakiti orang yang menerima sumbangan tadi sudah membarinya sedikit 10 ribu memamainya maka luar biasa ya kan kaladiyunfiku malahuri'a'anas sebagaimana orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah tapi untuk minta penilaian manusia itu tempatnya dalam hati ulut menyumbang sesuatu ke masjid al-ma'ruf umpamanya ini jangan dipadahkan wujuran lah ini umpamanya ulut menyumbang lalu ulut ngomong dengan pengurus masjid pak tolonglah umumkan empat kali jumat kita tidak usah ngomong itu pasti diumumkan tapi mau umumkannya sekali aja itu kewajiban bagian pengurus masjid bila ada sumbangan diumumkan ada uang masuk diumumkan uang keluar diumumkan itu pertanggung jawaban namanya open management ini jadi masalah tolong palah diumumkan empat kali jumat bila tidak diumumkan itu tidak diumbang lagi sudah iya sudah minta penilaian makhluk gambarannya seperti itu ria sumah ujuk iya juga kalau ria itu memperlihatkan kalau sumah itu mengisah mengisahkan ya sama tadi minta umumkan empat kali jumat sama lain ulun yang berkesah lain ulun yang mengumumkan pengurus masjid tapi ulun request tolong umumkan empat kali jumat lah bingung pengurus masjid ada bantuan wakaf buat masjid tertanggal lawas sudah kan dimana-mana yang namanya wakaf itu mendekati jumat tadi umpamanya jumat tanggal tanggal 24 kami menerima sumbangan berupa wakaf tanggal 22 nah kan langkah itu diumumkannya tanggal 24 tanggal 1 Oktober diumumkan lagi kami menerima wakaf tanggal 22 September diumumkannya tanggal 1 Oktober tanggal 8 Oktober umumkan lagi pulang nah ini berarti sumah ria sumah ujuk iya juga itu sirik kecil ujuk bangga bisa melakukan perbuatan baik bangga bisa beribadah kenapa ketiga-tiga jadi sumah ria ujuk itu merupakan sirik kecil karena di dalam dirinya ada penyakit hati namanya sombong sombongnya dihilangkan dulu bilanya sombongnya dihilangkan ria sumah ujuknya itu rapai langsung tapi kalau kita menghilangkan rianya sumahnya sombongnya tidak dihilangkan timbul laginya karena biangnya itu sombong biang daripada sirik kecil atau sirik kofi itu adalah sombong lalu timbul sirik-sirik kofi yang lain sampai disini mungkin ada pertanyaan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon izin guru kita selaku umat muslim diharuskan untuk selalu berjikir selalu berjikir dimanapun suasana apapun kita dimanapun diharuskan untuk berjikir berjikir itu ada tiga menurut kami yang pertama jikir kepada Allah yaitu subhanallah walhamdulillah walailailallah wabarakatuh dan lain-lain banyak sekali masalah jikir kepada Allah ini yang kedua jikir kepada Nabi Muhammad s.a.w. yaitu banyak-banyak baca selawat banyak macam selawat-selawat ini yang ketiga jikir dengan diri kita sendiri yaitu banyak-banyak beristighfar dari ketiga jikir ini menurut agama yang kita ilmu kita dari sawit ini mana yang baik diantara jikir-jikir ini demikian guru mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh zikir itu ada tiga yang pertama zikir lisan yang kedua zikir hati yang ketiga zikir perbuatan zikir lisan itu ada tiga tadi disebutkan zikir kepada Allah zikir kepada Rasulullah zikir kepada diri sendiri zikir diri sendiri itu astagfirullah hal azim istighfar zikir kepada Rasulullah membaca selawat zikir kepada Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim ketiga-tingganya itu zikir lisan lalu ada pertanyaan diantara ketiga itu mana yang lebih baik semuanya lebih baik istighfar itu lebih baik subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar itu lebih baik selawat itu lebih baik kenapa karena ketiga-tingganya ini perintah Allah istighfar wasari'u ila magfirotim mirabbikum dan bersegeralah kepada ampunan dari Tuhan kalian kita disuruh minta ampun istighfar ujar nabi nabi ada pernah bersabda ucapannya ringan timbangannya berat dan dia merupakan perbendaraan surga subhanallah wabihamdih subhanallah il azim ucapannya ringan berat timbangannya dan dia merupakan perbendaraan surga subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar jadi itu lebih baik semua nah kepada rasulullah innallah hawa malaikat huyu solluna ala nabi ya ayuhalladina amanu sollu alaihi wasallimu taslimah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi wahai orang-orang yang beriman berselawatlah kalian kepada rasulullah dan berilah salam dengan sesungguhnya kepadanya jadi kita diperintahkan untuk berselawat kepada rasulullah dan memberikan salam kepada rasulullah diperintahkan oleh Allah nah dari ketiga zikir ini yang uniknya unik jadi kalau yang lebih abdul abdul semuanya kalau lebih baik baik semuanya nah cuma ada yang unik dimana yang unik rasul menurut kita bertau Allah 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 menurut orang-orang beriman berselawat pertanyaannya Allah berselawat lah ya Allah berselawat disini yang paling unik itu selawat kenapa yang paling unik selawat karena selawat itu mencakup ketiga-tingganya mencakup ketiga-tingganya ya jikir kepada Allah jikir kepada Rasulullah jikir kepada diri sendiri jadi yang paling unik itu selawat maka perbanyaklah selawat himbawannya perbanyak mari kita memperbanyak selawat lalu para ulama para habaib menyusun selawat tadi akhirnya selawat itu bermacam-macam kalau kita tidak hafal cukup yang ringan saja Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad yang ringan atau Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alih sayyidina muhammad atau selawat ibrahimiyah Allahumma salli ala muhammad wa ala li muhammad kama salaita ala ibrahim wa ala alih ibrahim wa barik ala muhammad wa ala alih muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala alih ibrahim fil alam inna kah habidun majid ini yang pernah disampaikan baginda rasulullah ketika sahabat bertanya kaip kaipan 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 bagaimana kami berselawat kepada sampian kata beliau Allahumma salli ala muhammad wa ala alih muhammad kama solaita ala ibrahim wa ala alih ibrahim kira-kira demikian yang hafal bermacam selawat silahkan selawat tibi silahkan atau Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar tiryakil agyar miptahi babil yasar sayyidina muhammad aladidil muhtar wa ala alih adhar wa ashab al-akhir adadad ni'abillahi wabdali silahkan atau selawat al-fatih silahkan atau berbagai macam selawat kenapa terjadi berbagai macam selawat yang disusun oleh para habaib dan para ulama sebagai tanda cinta mereka kepada baginda rasulullah sallallahu alaih wassalam karena dengan berselawat itu mencakup tiga tadi zikir kepada Allah zikir kepada Rasulullah zikir kepada diri sendiri kira-kira demikian mungkin ada pertanyaan yang lain Fadal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh Pak Ustadz saya pernah membaca suatu hadis dalam suatu buku disitu ada Rasulullah bersabda katanya kata Rasulullah barang siapa ingin melihat Allah tiliklah suatu lubang apabila kau tidak melihat Allah dalam lubang tersebut maka tilihkanmu batal atau sia-sia kata di kata hadis tersebut maka pertama kali sedina Abu Bakar disuruh menirik lubang tersebut maka setelah menirik lubang maka ditanya oleh Rasulullah ya bakar apa yang kau lihat ya Maka kata Abu Bakar tidak kulihat bahwa sesuatu kecuali kulihat kupandang Allah sebelumnya Nah kalau saya dina Umar setelah melihat lubang tersebut ditanya Rasulullah apa yang kau lihat saya rumah kata saya rumah tidak kulihat bang sesuatu kecuali kulihat kupandang Allah sesudahnya nah kemudian yang ketiga pendapat sedina Usman tidak kulihat bang sesuatu kecuali kulihat Allah kepandang Allah meliputi sesuatu tersebut yang tahir pendapat Sina Ali itu mengatakan bahwa tidak kulihat bahwa sesuatu kecuali kulihat kepandang Allah ada di dalam sesuatu tersebut ini semuanya ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Al-Quran surat Al-Baqarah pertanyaannya Pak Ustadz itu hadis ini benarkah atau huak gitu itu aja Pak Ustadz Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh yang pertama ulun ini lain ahli hadis karena ulun lain ahli hadis ulun tidak tahu apakah itu hadisnya soheh atau itu bukan hadis atau hadisnya palsu atau hadisnya doib ulun menjawabnya ulun kadatahu silahkan pertanyaan ini ditanyakan kepada yang domain dengan wilayah ini wilayahnya wilayah hadis itu yang pertama yang kedua ulun tidak pernah membaca itu adalah hadis jadi ulun tidak pernah membaca itu adalah hadis karena ancamannya ngeri barang siapa yang menyampaikan atas namaku kata Rasulullah Palyatabawwa mak'adahu minanar maka dia akan membawa bangku mak'adahu bangku daripada api neraka jadi kalau kita mengatakan itu hadis tapi itu bukan hadis hati-hati jadi kalau ulun kadatahu ulun mengatakan itu perkataan Saidina Ali contoh Saidina Ali pernah berkata barang siapa yang inginkan dunia dengan ilmu barang siapa yang ingin dunia harus dengan ilmu barang siapa yang ingin akhirat harus dengan ilmu barang siapa yang inginkan kedua-duanya harus dengan ilmu nah ulun tidak menemukan itu hadis tapi ulun menemukan itu kata hikmah Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallah wajah yang lain lagi Iyakum wal kadiba fa innal kadiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal nar jawilah daripada dusta dusta itu mengantarkan engkau kepada kedurhakaan kedurhakaan itu mengantarkan engkau kepada api neraka ulun ikut itu perkataan Sayyidina Ali walaupun ada orang yang mengatakan itu hadis boleh saja tapi ulun sampai sekarang tidak berani mengatakan itu hadis kenapa tidak berani karena ulun membacanya di kitabnya dari ungkapan-ungkapan hikmah Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallah wajah boleh jadi itu hadis dari Rasulullah kenapa demikian karena Rasul ada pernah berkata pernah bersabda ana madinatul ilmi wa'aliun babuhu aku gudangnya ilmu pintu masuknya Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallah wajah nah boleh jadi itu adalah hadis boleh jadi itu bersumber dari Rasulullah maka yang bisa menentukan itu adalah hadis atau bukan hadis ahli hadis rasanya-rasanya disini bab hadis itu kalau tidak ada salah hari Rabu pun tidak ada salah pun salah maafkanlah ulun rasa-rasanya Ustadz Syakur nah karena Ali Rabu pinta gunakan dengan beliau itu beliau itu hafal Quran hafal juga hadis banyak hadis hafal dan tahu biasanya si din itu ini hadis soheh ini hadis do'im ini bukan hadis sama dengan ketika perang kemerdekaan itu lalu pemimpin itu mengatakan ayo kita berperang kita bela negara kita hubbul waton minal iman nah itu bukan hadis itu penyemangat hubbul waton minal iman membela tanah air sebahagian dari iman padahal Rasul tidak pernah mengucapkan itu makanya Un-Kadawani mengatakan tidak berani mengatakan itu hadis palya tabawwa mak'adahu minanar jadi kalau kita bekesah Allah Ta'ala bekesah menyampaikan ilmu tentang Allah referensinya harus Quran atau hadis ada boleh yang lain-lain kira-kira demikian mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini kurang lebihnya minta ampun minta maaf, minta ikhlas, minta rida, minta halal mudah-mudahan ada manfaatnya mudah-mudahan bisa kita amalkan ke dalam kehidupan sehari-hari mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia selamat di akhirat Al-Fatiha A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Malik Yawmiddin Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Al-Rahmanirrahim 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 Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim Al-Rahmanirrahim 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 Terima kasih.